Pembali ibu melanjutkan membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat anak-anak Ini contoh soalnya Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus px plus 27 sama dengan 0 Mempunyai akar m dan n Jika m dibanding n sama dengan 2 dibanding 3 Dengan n lebih dari 0 nilai p sama dengan Baik ibu bahas untuk soal nomor 8 ini Contoh soal yang ke 8 ini anak-anak Ini ibu tuliskan dulu M dibanding n Atau ibu tuliskan dulu persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus px plus 27 sama dengan 0 Selanjutnya nilai A nya anak-anak A sama dengan 2 B sama dengan P Dan nilai C sama dengan 27 Selanjutnya ibu bahas m dibanding n disini M dibanding n ini sama dengan 2 dibanding 3 Berarti m per n sama dengan 2 per 3 Nilai n sama dengan 2 per 3 Ibu pindah ruaskan 2 per 3 n Di sini selanjutnya kita masukkan rumus akar-rakar kuadrat anak-anak M dikali dengan n ini sama dengan C per A Ini sama dengan nilai C nya adalah 27 Nilai C nya adalah 27 Per A nya adalah 2 Di sini selanjutnya M nya ibu ganti dengan 2 per 3 n 2 per 3 n dikali n ini sama dengan 27 per 2 Berarti n dikali n n kuadrat sama dengan 27 per 2 dikali ibu pindah ruas dikali 3 per ibu pindah ruas menjadi pembagi menjadi 27 per 2 dikali 3 per 2 N kuadrat ini sama dengan 27 dikali 3 per 81 per 4 Berarti nilai n sama dengan akar kuadrat dari 81 per 4 Ini nilai n sama dengan akar kuadrat 81 per akar kuadrat 4 Jadi nilai n ini sama dengan 9 per 2 Nilai n lebih dari 1 anak-anak tadi sudah diketahui jadi ibu tidak plus minus ini Berarti n nya 9 per 2 Sudah ketemu 9 per 2 nilai n nya Selanjutnya sifat akar-akar kuadrat yang kedua yaitu di sini M ditambah N Ini penjumlah anak-anak nilai 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 n sama dengan min B per A Ini sama dengan min B nya tadi Min B nya adalah P A nya adalah 2 Dan M-nya disini buk ganti dengan 2 per 3N Ditambah dengan N N ini sama dengan 1N 1N ini sama dengan 3 per 3 Ditambah 2 per 3 Berarti 5 per 3N Sama dengan min P per 2 N-nya tadi sudah ketemu 5 per 3N-nya adalah 9 per 2 Sama dengan min P per 2 Selanjutnya disini buk sederhanakan dibagi 3 1 dibagi 3 3 5 kali 3 15 per 2 Sama dengan min P per 2 Selanjutnya nilai P Min 2 ini buk pindah ruas ke kiri menjadi min 2 Dikali 15 per 2 Disini negatif 2 dibagi 2 negatif 1 Berarti negatif 15 Sama dengan P Jadi nilai P sama dengan negatif 15 Disini kita cari pilihan jawaban yang tepat Nilai P adalah negatif 15 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!